Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Eva Mariana Dari Prodi PG PAUD Unislu Jepara Akan mempresentasikan mata kuliah Pembelajaran inklusi AUD Dosen pengampu Ibu Ari Purnomo Endah Aflahani Pertemuan pertama Yaitu membentuk kelas-kelas Yang dapat menerima siswa berkesulitan belajar Pengertian Kesulitan belajar yaitu Sesuatu istilah umum Yang mengacu pada berbagai kelompok gangguan Yang terlihat pada kesulitan dalam menguasai Dalam menggunakan kemampuan mendengarkan Berbicara, membaca, menulis, berpikir Atau kemampuan matematis Strategi pengajaran Untuk anak masalah Dengan perhatian Dua, strategi pengajaran Untuk anak dengan masalah daya ingat Tiga, strategi pengajaran Untuk anak dengan masalah sosial Emosional Keempat, strategi lain yang dapat membantu pendidikan siswa berkesulitan belajar Kemudian kedua Yaitu membentuk kelas-kelas Yang dapat menerima siswa terbelakang mental Pengertian terbelakang mental Satu, dua, tiga Terbelakang mental yaitu Sifat-sifat dari individu Namun merupakan suatu penemuan sosial Yang merupakan bingkai ikatan waktu Nilai-nilai dan ideologi Sehingga menjadi diagnosis Dan aturan yang tampaknya Keduanya berdasarkan keinginan dan kepentingan sosial Layanan-layanan siswa terbelakang mental Satu, program-program stimulasi bayi Dua, layanan pendidikan khusus out Tiga, terapi fisik Empat, terapi wicara Lima, keterampilan merawat diri Enam, pengajaran akademik yang fungsional Yang ketiga yaitu Cara membantu siswa terbelakang mental di sekolah inklusif Yaitu Satu, guru efektif bagi siswa terbelakang mental Dua, manajemen dan disiplin kelas Tiga, umpan balik selama pengajaran Empat, pengembangan pengajaran yang tepat Lima, suasana pengajaran yang kondusif Yang keempat yaitu Sifat-sifat dan kebutuhan siswa terbelakang mental Satu, lingkungan Kedua, warisan Ketiga, genetik Keempat, prakelahiran Kelima, pada saat kelahiran Keenam, penyebab selama masa perkembangan anak-anak dan remaja Pertemuan ketiga yaitu Membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa dengan gangguan perilaku Yang pertama, pengertian gangguan perilaku adalah Ketidakmampuan yang ditandai dengan respon perilaku dan emosional dalam program-program Pembelajaran sangat tidak sesuai dengan usia, budaya atau norma yang berdampak buruk secara nyata dan pada pendidikan Kedua, faktor-faktor penyebab gangguan perilaku Yang pertama, faktor biologis Kedua, faktor lingkungan Ketiga, faktor sekolah Keempat, faktor masyarakat Yang ketiga, pendekatan-pendekatan teoritis bagi kebutuhan siswa yang mengalami gangguan emosi dan perilaku Satu, pendekatan biomedis Dua, pendekatan perilaku Tiga, pendekatan psikodinamik Empat, pendekatan pendidikan Lima, pendekatan ekologi Keempat, cara membantu siswa yang mengalami gangguan perilaku Yaitu Satu, buat harapan yang diinginkan anak Kedua, tunjukkan rasa tulus pada anak Ketiga, berikan perhatian Keempat, buatlah contoh sikap yang baik Kelima, persiapan pola pengajaran yang baik Keenam, buatlah susunan kelas yang dapat diterima baik fisik maupun sosial Pertemuan keempat, yaitu Membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa berkelainan fisik Satu, pengertian berkelainan fisik yaitu Kelainan fisik atau sering disebut kelainan ortopedi Yang berarti suatu keadaan penurunan fungsi ortopedik Pembelajaran anak atau meliputi gangguan disebabkan kelainan bawaan Yang kedua, jenis-jenis kelainan ortopedi yaitu Satu, layu otak Dua, epilepsi Ketiga, sepina bifida Keempat, kelompok gangguan atau kelainan Lima, trauma cedera otak Ketiga, kebutuhan-kebutuhan kelas bagi siswa berkelainan fisik yaitu Satu, keleluasaan gerak dan memposisikan diri Kedua, komunikasi Ketiga, keterampilan Menolong diri sendiri Keempat, kebutuhan-kebutuhan psikososial Keempat, cara membantu siswa berkesulitan fisik berhasil di kelas inklusif yaitu Satu, pengajaran kemandirian yang optimal Kedua, belajar kelompok Tiga, tim teaching Pertemuan kelima yaitu Membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa dengan hambatan ucapan berbahasa Satu, pengertian artikulasi Yaitu merupakan kesulitan dalam menghasilkan suara yang menyusun kata Kedua, jenis-jenis artikulasi yaitu Satu, artikulasi pergantian Kedua, artikulasi menghilangkan Ketiga, artikulasi penambahan Yang keempat, artikulasi penyimpangan Yang ketiga yaitu Artikulasi disebabkan karena Satu, keterbelakangan mental Dua, cedera pada otak Ketiga, kerusakan pendengaran Keempat, hasil contoh yang buruk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat Keempat, cara membantu siswa yang mengalami kelainan berbahasa dan berbicara agar berhasil di kelas inklusif yaitu Satu, menciptakan suatu lingkungan yang mendorong usaha komunikasi bersama dengan semua siswa Kedua, memberikan beberapa penunjuk untuk meningkatkan lingkungan komunikasi yang mendukung Ketiga, memberikan contoh berbicara yang baik melalui diri sendiri dengan berbicara jelas dan bersemangat Keempat, beri perhatian penuh ketika berbicara Pertemuan keenam Yaitu, kelas-kelas yang dapat menerima siswa dengan gangguan penglihatan Satu, klasifikasi gangguan penglihatan yaitu Satu, gangguan penglihatan sebelum dan sejak lahir Dua, gangguan penglihatan setelah lahir atau pada usia dini Tiga, gangguan penglihatan pada usia sekolah atau masa remaja Keempat, gangguan penglihatan pada usia dewasa Kelima, gangguan penglihatan pada usia lanjut Keenam, gangguan penglihatan akibat bawaan Yang kedua, kebutuhan siswa dengan gangguan penglihatan yaitu Satu, braille Kedua, keyboarding Ketiga, kalkulasi air Keempat, optapone Kelima, courwell reading machine talking book Keenam, teknologi komputer Ketujuh, latihan orientasi Kedelapan, mobilitas Yang ketiga yaitu Cara membantu siswa penyandang gangguan penglihatan Agar berhasil dalam pembelajaran inklusif Yaitu Satu, memanfaatkan sisa penglihatan Kedua, menggunakan buku cetak besar Ketiga, pengatur pencahayaan Pertemuan ketujuh yaitu Membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa dengan gangguan pendengaran Penyebab gangguan pendengaran yaitu Satu, faktor genetik Gangguan pendengaran ditularkan dari orang tua Yang kedua, faktor-faktor lingkungan yaitu Satu, bayi lahir prematur Dua, campak Ketiga, terjangkit virus-virus Keempat, tidak seimbangan darah negatif Seorang wanita saat mengandung janin dengan darah positif yang dimiliki Kelima, gagar otak Gangguan pendengaran yaitu Satu, gangguan pendengaran sangat ringan Kedua, gangguan pendengaran taraf ringan Ketiga, gangguan pendengaran taraf sedang Keempat, gangguan pendengaran taraf berat Kelima, gangguan pendengaran taraf sangat berat Bantuan di dalam kelas cara guru dapat menolong siswa dengan gangguan pendengaran Yaitu Satu, guru harus mengingat bahwa alat bantu bukanlah sebagai pengganti pendengaran yang normal Alat ini hanya membuat suara lebih keras Ketiga, jika anak pengajaran khusus Siswa harus memakainya sepanjang waktu Ketiga, atur agar siswa bisa duduk di tempat Di mana dia biasa mendengar secara normal dan tidak terganggu Ini pertemuan ke delapan yaitu Membentuk kelas-kelas untuk siswa berkemampuan unggul dan berbakat istimewa Yaitu Ukuran identifikasi keberbakatan Satu, tes intelligence Dua, tes prestasi Ketiga, nominasi guru Keempat, nominasi teman sebaya Kelima, nominasi orang tua Keenam, nominasi diri sendiri Tanah keberbakatan yaitu Kelas khusus paruh waktu Belajar mandiri Ruang sumber Guru bantu Guru pembimbing Cara membantu siswa berkemampuan unggul dan berbakat khusus Agar berhasil di kelas inklusif yaitu Satu, keterbukaan intelektual Kedua, menikmati suasana belajar dan belajar dari orang lain Ketiga, merasa tentram mengenai siswa yang mengetahui lebih banyak pelajaran daripada guru Keempat, keinginan untuk memberi siswa mendapat kemajuan sesuai dengan tingkat kemampuannya Pertemuan kesembilan yaitu Strategi belajar mandiri Strategi belajar mandiri Belajar mandiri adalah Belajar dengan tekun dan gigi tanpa membebankan orang lain Karakteristik belajar mandiri yaitu Mengutamakan strategi pembelajaran yang mendukung proses belajar bermakna Kedua, membantu perserta didik agar cakap dalam memikirkan dan memilih jawaban atas persoalan yang diterapkan kepadanya Mengembangkan kemandirian diri ABK yaitu Satu, mengembangkan kemandirian diri ABK melalui pembimbingan dan konseling Dua, mengembangkan kemandirian diri ABK melalui ekstra kurikuler keterampilan Ketiga, mengembangkan kemandirian ABK melalui dukungan orang tua dan guru Keempat, mengembangkan kemandirian diri ABK dengan metode skaf voting Cara meningkatkan kemandirian anak yaitu Satu, beri anak kesempatan buat daftar apa saja yang biasa dilakukan sendiri oleh anak Dua, beri waktu melatih anak mengerjakan sesuatu pekerjaan tidak dapat dilakukan secara instan Ketiga, perhatian kondisi anak Keempat, beri pujian Yang pertemuan kesepuluh yaitu evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus Evaluasi pembelajaran menurut ilahi adalah kebutuhan khusus jenis evaluasi yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkatan kemampuan dan kecerdasannya dalam menerima materi pembelajaran Prinsip penilaian anak berkebutuhan khusus yaitu Penilaian terhadap ABK ringan yang mengikuti kurikulum umum dapat menggunakan kriteria penilaian reguler sepenuhnya Karakteristik evaluasi yaitu Satu, mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dievaluasi Kedua, memfasilitasi pertimbangan-pertimbangan Ketiga, menyediakan informasi yang berguna Sistem penilaian ABK yaitu Satu, penilaian berbasis performa Kedua, penilaian berbasis portfolio Oke Pertemuan terakhir yaitu pertemuan sebelas adalah Respon terhadap perilaku siswa Respon terhadap perilaku siswa dimulai dengan komunikasi dan menyusur metode mengajar yang efektif Metode mengajar yang efektif yang penting untuk menjaga masalah perilaku adalah Menyediakan pengajaran yang relevan, menarik, individual, dan efektif Contoh, semua siswa berpartisipasi dalam diskusi Yaitu Satu, memilih tutor Dua, menyediakan waktu Ketiga, memilih materi Keempat, melatih tutor Penggunaan kontrak perilaku yaitu Sebuah kesepakatan antara guru dan siswa yang secara jelas menguraikan ekspetasi yang diharapkan dari siswa Imbalan yang diterima ketika ekspetasi tercapai Eksperasi gagal dicapai Dan masa berlaku kesepakatan tersebut Strategi mengatur perilaku siswa dengan teknik sederhana yaitu Satu, sengaja mengabaikan Kedua, memberi sinyal Ketiga, mengunggah rasa tertarik Kempat, memberi dantuan Kelima, dukungan Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb